Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, di video kita kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita mengganti kawat las pada mesin las mic ya Jadi langkah awal yang harus kita lakukan adalah membuka ujung nozzle-nya Untuk memudahkan pemasangan pada kawat las-nya Selanjutnya, kita buka pengunci dari roller bearing-nya ya teman-teman Lalu pengunci dari stang kawat las-nya atau stang bulungannya kita buka juga Dalam membuka baut ini, perhatikan ya teman-teman Jangan sampai pada saat pemasangan, cara pemasangan kita terbalik Maka itu akan mengganggu sebuah kelancaran daripada perputarannya pada saat kita telah menggantinya Oke, setelah kita buka gulungan yang kosong Kita ambil gulungan yang baru atau kawat las yang baru Kemudian kita pasang kembali Jadi sebetulnya dalam penggantian kawat las pada mesin las mic ini Sangat mudah teman-teman Karena paket penggantiannya atau suku jadanya Dia sudah lengkap dengan gulungannya Jadi bukan kita lagi yang repot untuk menggulung-gulungan Nah, disini kita menggunakan ukuran 0,8 Dengan kapasitas 1 kg Jadi las mic 1.30 ini kapasitasnya cuma maksimal 1 kg ya teman-teman Karena dia tergolong mesin yang kecil Oke, setelah kita pasang seperti ini Ujungnya kita potong untuk memudahkan pada saat pemasangan di pipanya Setelah itu kita pasang kembali Jangan sampai terbalik teman-teman Kalau terbalik ya sistem kelancaran perputarannya nanti akan terganggu Oke, kita kencangkan Oke, sebelum kita pasang ya Jadi sisa kawat yang ada di selang atau tang lasnya kita buka Setelah itu kita pasang kawat barunya Ya, masukkan pelan-pelan Ya, setelah masuk ke setengah Seperti ini ya teman-teman Roller pengunci atau bearingnya kita pasang kembali Setelah itu ya mesin kita on-kan Ya, mesin kita hidupkan Kemudian ruas pada tang lasnya kita tekan Nah, pada saat kita tekan kemudian Gulungannya tidak berputar Itu menandakan bahwa Kawat lasnya tidak terjepit maksimal pada bearing rollernya Ya, kita bongkar kembali Kemudian kita cocokkan Kita paskan Kemudian kita pasang kembali teman-teman Selanjutnya kita tes Nah, gulungannya sudah berputar ya teman-teman Ya, itu menandakan sudah mantap Dan tinggal kita tunggu sampai keluar pada tang lasnya Ya, nah setelah keluar seperti ini Ya, nozzle-nya kita pasang kembali teman-teman Jangan lupa kita kencangkan Oke, kemudian kita pasang kembali penutupnya Ya, setelah itu ya Lasmic-nya bisa kembali kita gunakan Untuk melakukan sebuah penawasan Oke baik, sampai disini teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!